Halo semuanya, berjumpa lagi di channel pencari hape. Di video ini, admin akan mengformasikan 5 hape Vivo seri Y yang mengalami penurunan harga cukup signifikan edisi akhir tahun 2021 ini. Hpe Vivo turun harga signifikan 2021 yang pertama ada Vivo Y1S. Hpe paling murah dari brand Vivo ini kini harganya makin terjangkau. Pasalnya di awal perilisan, hape ini dibanderol harga 1,7 juta kembali seribu rupiah. Namun kini bisa kalian dapatkan mulai harga 1,3 jutaan saja. Hpe ini menawarkan performa yang tergolong bagus di kelasnya karena diotaki chipset Mediatek Helio P35 dengan fabrikasi 12nm yang perlukan RAM 2GB x 32GB dan ditambang baterai 4030 mAh serta hanya mengandalkan flash unlock untuk sistem keamanannya. Hpe Vivo turun harga signifikan 2021 yang kedua ada Vivo Y15S. Meski baru saja rilis ke Indonesia, hape ini telah mengalami penurunan harga yang cukup signifikan. Pasalnya di awal perilisan, Vivo Y15S dibanderol harga 1,9 jutaan saja. Namun kini bisa kalian dapatkan mulai harga 1,6 jutaan saja. Hpe yang menawarkan desain belakang cukup elegan ini membawa spek yang tergolong biasa saja di kelas harganya. Pasalnya Vivo Y15S hanya mengandalkan chipset Mediatek Helio P35 yang perlukan RAM 3GB x 32GB dan dibekali 2 kamera utama yang beresolusi 13MP x 2MP, sementara selfie-nya 8MP, serta mengadopsi sensor di jari di samping untuk sistem keamanannya. Hpe Vivo turun harga signifikan 2021 yang kedua ada Vivo Y15S. Hpe yang awal perilisannya dibanderol harga 2,6 jutaan kembali seribu rupiah ini, kini bisa kalian dapatkan mulai harga 2,1 jutaan saja. Vivo Y20S menawarkan chipset yang jauh lebih kencang dibandingkan hape Vivo sebelumnya, karena diotaki chipset gaming Mediatek Helio G80 yang cukup diandalkan untuk kebutuhan gaming. Vivo Y20S telah dibekali RAM berkapasitas 4GB dengan internal 128GB yang tergolong besar di kelasnya, dan ditomang baterai jumbo 5000 mAh dengan flash charging 18W, serta mengadopsi sensor di jari di samping untuk sistem keamanannya. Nomor 4 Hpe Vivo turun harga signifikan 2021 yang keempat ada Vivo Y50. Hpe yang mengalami penurunan harga hingga 900 ribuan ini awalnya dibanderol harga 3,7 jutaan kembali seribu rupiah, namun kini bisa kalian dapatkan mulai harga 2,8 jutaan saja di pasar online. Selain telah mengusung layar pansol beresolusi Full HD Plus yang cukup menarik, Vivo Y50 juga menawarkan RAM besar berkapasitas 8GB per 128GB yang cukup lega. Vivo Y50 telah diotaki chipset Snapdragon 665 yang ditompang baterai jumbo 5000 mAh dengan flash charging 15W, dan dibekali 4 kamera belakang dengan lensa utama 13MP, sementara selfie-nya 16MP, serta mengadopsi sensor di jari di belakang untuk sistem keamanannya. Vivo Y50 Sementifikan 2021 yang kelima ada Vivo Y51. Hpe yang mengalami penurunan harga hingga 800 ribuan ini awalnya dibanderol harga 3,6 jutaan kembali seribu rupiah, namun kini bisa kalian dapatkan mulai harga 2,8 jutaan saja di pasar online. Vivo Y51 juga menawarkan RAM besar berkapasitas 8GB per 128GB dan mengandalkan 3 kamera belakang dengan lensa utama 48MP, sementara selfie-nya 16MP. Vivo Y51 telah diotaki chipset Snapdragon 665 dengan fabrikasi 11nm, dan ditompang baterai jumbo 5000 mAh dengan flash charging 18W, serta mengadopsi sensor di jari di samping. Vivo Y51 Itulah hape Vivo Y-series turun harga signifikan 2021 versi pencari hape. Untuk cagarga dan pembelian silahkan cek di bawah ya guys. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.